Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodud yang membahas tentang kuliner, travel, and hobby Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodud Mr. Hodud masih di CWD nih, mau manjunkan ke daerah situ Patenggang teman-teman dulu sih Mr. Hodud pernah kesini, tapi gak tau perubahan apalagi yang ada disini teman-teman nah, terpatat tuh gak jauh dari Curug-Tilu sih teman-teman posisinya ada dari dekat daerah Rancabali, jadi kalau teman-teman mau kesini ya tinggal searchnya aja di internet, dia pasti ketemu nah, harga tiketnya juga masuk kesana harganya Rp25.000 teman-teman tapi jangan lupa ya teman-teman ya, di daerah CWD ini kalau teman-teman mau main kesini, harus di vaksin ya teman-teman minimal vaksin satu kali teman-teman kalau enggak, gak boleh masuk loh teman-teman nah, ketika kita masuk dari loket situ, gak jauh itu kita dihampiri dengan yang namanya perkebunan teh teman-teman perkebunan tehnya sangat low sekali teman-teman disini dan pemandangannya juga sangat asik sekali teman-teman teman-teman, jadi tempat untuk menuju ke situ patengang ini jalannya berkelok-kelok sama di pinggirnya banyak perkebunan teh loh teman-teman dan ada satu sisi juga, jadi kita bisa melihat situ patengang dari sisi atasnya teman-teman, sangat indah teman-teman, jujur aja dan untuk masuk ke daerah situ patengang ini jarak dari pintu masuk ke depan itu sampai ke daerah situ patengang cukup jauh ya teman-teman kira-kira sih sekitar 2 kg-an lah teman-teman, kira-kira ya tapi jujur aja gak tau pastinya berapa sih teman-teman nah, situ patengangnya masih sepi ya teman-teman ya katanya sih, kata penduduk sekitar sini situ patengangnya setelah PPMKM, belum balik ini 100% teman-teman dan bahkan 50% belum balik teman-teman halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut nah di video kali ini Mr. Hodut lagi ada di situ patengang teman-teman cetaknya itu yang gak jauh dari tempat curuk-turuk tadi teman-teman nah, kita lihat disini ada apa aja teman-teman oke teman-teman, selain itu kita disini juga harus dipaksin ya teman-teman jadi kalau mau kesini, mau dipaksin juga teman-teman jadi dipaksin satu-paksin kedua dan harga tiketnya sekitar Rp25.000 ya teman-teman dan harga parkirnya Rp10.000 berarti teman-teman, siapin dulu uang segitu teman-teman buat per orang ya teman-teman ya nah, yaudah deh, gak usah banyak teman-teman selesai lagi kita ikutin ada apa aja sih di situ patengang katanya sih ada batu cinta teman-teman oke teman-teman, bye nah, ini adalah tempat parkirnya teman-teman jadi tempat parkirnya itu cukup kecil ya teman-teman kalau menurut Mr. Hodut semoga jadi masukan untuk pengelolaan setiap patenggang nanti ke depannya bakal mungkin bisa diperbesar atau di luasin ke daerah mana teman-teman gitu selain itu juga dekat daerah parkir ini banyak tukang makanan loh teman-teman ada penjual makanan, ada penjual baju macam-macam sih teman-teman jadi teman-teman bisa beli makanan di situ dan sambil bersantai-santai menikmati situ patenggang teman-teman nah, ini adalah pintu masuknya teman-teman jadi pintu masuk yang utamanya tapi kebetulan pintu masuknya ini sedang diperbaiki teman-teman jadi kita masuknya lewat dari pintu belakang ya teman-teman ya Mr. Hodut gak tau sih perbaikin apanya tapi kalau untuk kepanjuan lebih lagi ya Mr. Hodut dukung-dukung aja sih teman-teman nah, ini pintu belakangnya teman-teman jadi di pintu belakangnya ini kita langsung bisa melihat situ patenggangnya teman-teman dan di dalamnya itu ada arah-arahnya sih teman-teman ada sepeda air di dalam itu bisa lihat batu cinta bisa lihat apa lagi teman-teman ya di dalamnya Mr. Hodut gak tau teman-teman oh iya, selain itu juga protokol kesehatannya dan sangat dijaga ya teman-teman disini ya banyak tempat cuci tangan teman-teman tuh, masih gak terlalu ramai teman-teman ya masih tepi dan tepi sih disini juga masih ada orang-orang yang berkumpul bersama keluarga bersama teman-teman ya sambil bersantai-santai disini teman-teman oh iya teman-teman perahu-perahu yang bersanding di pinggir tepian itu bukan perahu nelayan teman-teman ya tapi perahu untuk disewa teman-teman jadi kalau teman-teman mau nyewa bisa nyewa seharga 240.000 teman-teman untuk 8 orang tapi Mr. Hodut untuk menuju untuk naik perahu kayaknya tidak ada teman-teman karena timnya kurang teman-teman karena Mr. Hodut yang sedikitan sih ke setepa tengangnya teman-teman selain itu juga kalau untuk menuju batu cinta kayaknya kita harus menggunakan perahu teman-teman jadi Mr. Hodut memutuskan untuk batal ke daerah ke batu cintanya teman-teman ini adalah tempat untuk menyewa goes-goesnya teman-teman harganya sih 4.000 rupiah per jam teman-teman per perahu juga teman-teman jadi teman-teman goes-goes sampai ke ujung ya boleh asalkan kuat teman-teman nah ini Mr. Hodut lagi goes-goes nih teman-teman lagi goes-goes ke daerah tengahnya teman-teman ya kalau pengalamannya Mr. Hodut pakai goes-goes ini gak maju-maju teman-teman alias diam ditempahat teman-teman ya gak tau mungkin karena Mr. Hodut gak bisa ngejalaninnya ya jadi diam ditempah teman-teman tapi kalau ada yang bisa jalaninnya sih cepat teman-teman bisa maju ke tengahnya nah gak tau sih Mr. Hodut belum tau triknya teman-teman nah jujur aja teman-teman sambil goes-goes seperti ini sambil membuang kalori kan Mr. Hodut mesti genduti teman-teman jadi dibuang kalorinya deh sambil goes-goes dan sambil juga menikmati alam sekitar teman-teman ya gak tau sih kalau menurut teman-teman dengan goes-goes seperti itu bisa membuang kalori berapa banyak ya coba dong terus di kolom komentar teman-teman ya walaupun goes-goes santai teman-teman tapi ya jujur aja sih sangat ansik teman-teman disini nah teman-teman jadi disini tuh bisa sambil makan-makan sambil santai bersama keluarga bisa nah abis itu tadi goes-goes juga misalnya tadi goes-goes teman-teman gak tau ke COT gak tau gak ya teman-teman ya nanti kalau ke COT bisa lupa masukin nah selain itu juga bisa naik perahu teman-teman dan harga naik perahu ini sekitar 240 ribu dan naik goes-goesnya sekitar 40 ribu teman-teman nah KPK udah 40 ribu itu buat 8 orang ya teman-teman bukan buat sendiri nah yaudah deh apa disini jadi enak sekali lah teman-teman tempatnya dingin teman-teman ya tempatnya dan suasananya enak lah teman-teman buat berkumpul bersama keluarga yaudah teman-teman jangan lupa di like di comment dan di subscribe ya teman-teman dadah teman-teman yaudah danya dan apartmani da yaudah dicen yaudah ลong dia güey Terima kasih telah menonton!